100 hari di Minecraft, tapi aku bakal jadi Samurai Berkatana Gimana keseruan video kali ini? Jangan lupa kalian tonton video ini sampe habis Apakah aku bisa survive selama 100 hari? Cuma bantuan subscribe dari kalian yang bisa bantu aku Jadi jangan lupa untuk subscribe di bawah Dan segitu aja, kita bakal langsung ke videonya Let's go boy! Hari pertama akhirnya aku spawn juga Aku juga mempunyai 18 shuriken Yang memiliki 6 range damage Kenapa ada monster disini cuy? What the dog doing? Si Jimmy ngapain disini? Mampus lu Tolong, tolong Aduh Mati lu, mampus Tiba-tiba aku dapet banyak banget achievement Uh, dapet topi juga Aku mulai untuk coba lihat barrel Karena disini ada barrel dan isi makanan juga Dan aku mulai untuk cari beberapa resource Aku mulai untuk cari beberapa kayu lagi Dan bunuh beberapa domba Kita ambil satu wool juga Dan ngambil satu isi chest dari camp Dan kita juga langsung bakar beberapa daging Dan pergi ke camp satu lagi Dan dapet beberapa makanan Dan juga satu legging Oke, karena udah selesai Aku langsung ambil dulu smoker Dan aku juga ngancurin campfire Hmm, wondering anjir Tiba-tiba juga aku ketemu dengan beberapa guci-guci gitu Dan tiba-tiba ada beberapa ork nyerang Ngapain anjir? Karena mereka ada banyak banget Dan aku masih gak punya apa-apa Aku pun kabur Oh, akhirnya ketemu village Dan aku minta bantuan kepada iron golem Tiba-tiba mereka semua dibunuh Mampus Kita dapet diamond coy Lumayan Dapet 8 Langsung aja aku coba untuk tidur Dan di pagi harinya aku ambil eyebell Tiba-tiba ada ini lagi nyer Ngapain sih? Mampus lu gua surikan Kita ambil eyebell lagi Dan aku coba untuk cek tempat dari ork Woo, golden apple Aku juga looting beberapa item di village Kita pergi dulu Kita buat satu katana dulu Yang dari diamond Anjay Let's go boy Aku punya diamond katana Aduh, kenapa ada bandit sih disini? Udah lah, kita harus lawan bandit-bandit dulu Sebelum itu kita buat helm Dan aku mulai untuk bantai bandit Nah, masuk dulu Karena ada chest Lumayan Ini ada ketenda juga Uh, diamond Emerald Bunuh lagi beberapa bandit Wah, hampir mati Kita buat satu diamond chest plate Dan bunuh lagi Dan tiba-tiba ada satu boss muncul Kita naik dulu ke tangga Akhirnya satu bandit lagi Ampir mati Langsung kita ambil chest Dan ketemu dengan satu pillager Tapi kenapa dia pake kerudung gitu Anjay Mampus Kita naik ke waystone Karena di waystone Pasti ada item yang bagus Let's go Dapet apple Dan lanjut pergi Wits, ada tenda Lumayan bro Hari ke-8 sampai ke-16 Aku langsung naik ke satu waystone Nenya Kenapa ada orang-orang ini muncul Jatuh kan lu Looting lagi Dan satu lagi Ternyata muncul Kita jatuhin dulu Udah Ambil chest Kita bakal pergi Aku sempet ketemu Dengan tower dari para pillager Hai Poker lu Mati lu Jatuh kan Kita looting Aku juga Mendapatkan satu diamond armor Yang ada max health Jadi darahku bakal nambah Duh Lumayan Hmm Mati Hmm Mati Sip Kita bunuh dulu Kita ambil satu saddle Dan armor dari kuda Langsung aku jinakan satu kuda Akhirnya jinak juga Dan waktunya Aku berpergian Menggunakan kuda Yo Let's go Malah ada setri Ambil chest Kita pergi lagi Ini Ada beberapa ice Tapi Kok warnanya beda sendiri ya Ice-ice yang lain Itu gak warna gini Tapi ternyata Gak ada apa-apa Kita naik dulu Ini adalah dungeon Dari para skeleton Invisible Easy-peasy Looting chest Naik lagi Untuk lawan mereka Looting chest Nice Dapet enderpole Waktunya pergi Dan aku Ketemu dengan cam lagi Wuuu Ini yang paling mantap Dan kita lanjut Ketemu Dengan Satu rumah Itu rumah yang udah hancur Aku juga ngambil Yang canting table Dan beberapa bookshelf Lalu aku bakar Iron ingot Supaya jadi Steel ingot Nih Steel ingot tuh Buat Membuat Banyak banget item Nice Tinggal tunggu deh Tiba-tiba di malam hari Aku diserang oleh Satu boss Akhirnya udah matang Semuanya Oke Hari 17 Sampai 23 Aku Menjajah lagi Tempat dari Para pillager Diamond Dan beberapa Buku juga Let's go Kita turun dulu Eh Ada orang Anjir Kita shuriken aja Let's go Hmm Malah ketemu Dengan tower Para stray Aduh Kita harus lawan Mereka deh Untung aku punya Banyak shuriken Easy Hmm Dikroyok Anjir Ngapain mereka Let's go Boy Boom Dan looting Ternyata masih ada Beberapa lagi Hancurkan spawner Juga Nice Nice Boom Boom And Looting Tempat dari camp Bukan cuma satu Yo Kita pergi lagi Aduh Kenapa ada orang ini Looting lagi Aku gelut dengan konduktor Karena konduktor Bisa membuat aku Jadi kaya raya Anjir Clear juga Looting Habis looting Langsung bunuh zombie lagi Nice Bagong juga Kita pergi dulu Ke satu tower Yang ada spawner Dan juga ada zombie nya Di atas Oh god damn Let's go bro Looting Aku gangguin lagi Beberapa bagong Hancurkan guci bagong Dan bunuh Satu witch Gak lupa Kita bunuh konduktor dulu Nice one Let's go Kita pergi dulu Nice Kita dapat beberapa golden apple lagi Ada witch Anjir Bunuh dulu Uh Dapet chest lagi Dapet call Dan aku ketemu dengan camp Nice Kita pergi dulu Hari 24 sampai 26 Aku awali Dengan masuk ke tempat Dari para lebah Dan Kenapa banyak air gini Anjir Bingung gua Kita pergi dulu deh Dan aku kali ini Berada di tempat Bayom kuning Dan hijau Menarik banget Dan ada cave yang luar biasa Ada juga Kuda unicorn Aku coba bunuh Siapa tau Dapet item kan Dan ternyata Zong Aduh Kasian juga aku bunuh dia Tapi gak masalah Itu adalah testimoni Aku kali ini Ketemu dengan mansion Yo Mansion Sebelum itu Kita buat armor dulu Dan mulai ngambil Beberapa bookshelf Nice one Kita jelajah dulu Looting dulu Men Ini paling penting Hari 27 sampai 30 Aku mulai Untuk bantai-bantai Para monster-monsternya Siis Kita buat torch dulu Kita bebaskan juga Beberapa ally Mati lu Mati lu Mampus lu Let's go Nice Ada spawner juga Di depan ini juga ada chest Lumayan Gak bagus Aku juga sempat ketemu Dengan satu boss Yaitu Adjudicator Semoga aja Aku bisa lawan boss ini Dan Ternyata aku bisa Untuk melawan boss ini Yo Let's go Aku dapet satu item Yaitu Enchanted Totem Of Undying Ini Totem yang paling OP Oke kita lanjut Untuk Lihat-lihat tempat ini Dan hancurkan beberapa patung Dan aku Sempet juga Membebaskan Satu burung hantu Dan aku kasih Makan Dan dia bakal jadi temanku Dan kenalin Ini Rocky Dia adalah temanku Untuk saat ini Kita coba jelajah dulu deh Lantai 2 Dan lantai 3 Wuh What a chest Aku bakar beberapa iron dulu Biar aku bisa membuat Beberapa shuriken lagi Nice Menuh-benuhin monster Seperti pillager ini Let's go Looting Dan untuk lantai 3 Kosong Ada papa Dan kita turun Untuk bunuh lagi Satu vindicator Oke nunggu Steel ingat dulu Sampai selesai Sambil nunggu itu Aku enchant Pedangku Wah hancur aja Ranfilnya Oke kita buat dulu Beberapa shuriken Nice one Kita lanjut Untuk pergi Ada 34 Sampai 39 Aku berada di Bayo Merah Dan di depan sini Ada satu Battletower Rosak Kita bakal langsung Lawan Beberapa monster Let's go Boy Mati lo Hancurkan spawner Mati lo Dan si burung hantu ini Membantu aku guys Untuk membunuh Para monster Monster Kalian bisa lihat sendiri Tuh Zombie dibunuh Anjir BG Pisan bro Tapi tiba-tiba Dia mati Karena aku Anjir Gak tau masalahnya Looting aja dulu deh Dan akhirnya Aku bisa ngambil Beberapa gold Yang ada di atas Waktunya kita turun Nice Kita pergi lagi Yo Malah ketemu Dengan Perkempingan Dari Parpeleger Masuk dulu Looting Let's go boy Dan pergi Hari 40 sampai 43 Aku kumpulkan Beberapa kayu dulu Pas lagi asik Kumpulkan kayu Tiba-tiba Ada raid muncul Jadi aku ternyata Punya bad arm Menang Yaudah Kita lawan dulu Tinggal satu orang lagi Nice one Oke Fase pertama Udah selesai Dan sekarang Adalah fase yang kedua Atau raid yang kedua Kita surikan dulu Kasian juga Armour ku nanti Hancur Digebuk mereka Anjir Nice Hidupkan waystone Sambil nunggu raid selanjutnya Dan udah ada Revager aja Ini baru raid ketiga Tapi emang raid ketiga Udah muncul dia sih Tidur dulu Kesokan harinya Galut lagi Untung aku Samurai yang hebat Coy Wanjai Udah ada Evoker aja Sheesh Satu lagi Oke raid selanjutnya Disini Aku sedikit Meminta bantuan Kepada golem guys Karena mereka Banyak banget Aku gak sanggup Bukan gak sanggup sih Armour ku Kasian Oke Kita makan dulu Golden apple Bunuh lagi Dan golem Sangat-sangat membantu Tapi tiba-tiba Raidnya hilang Anjing Walaupun hilang Aku harus bantai mereka dulu Dan karena udah selesai Aku pun berniat Untuk pergi dari sini Hari 4-4 sampai 5-3 Aku lanjut perjalanan lagi Lalu Kulihat ada satu Pohon mushroom Dan aku ngambil Beberapa string Aku juga sempat Combine chestplate ku Dan aku Ketemu dengan rumah witch Bunuh dulu witch Dan kita coba Lihat rumah witch ini Dan ada satu Witch head Dan witch head ini Jelek banget Oke Kita buang Dan lanjut Untuk lihat-lihat Apa yang ada disini Dah Mending pergi aja guys Udah gak ada apa-apa Disitu Para bandit Ya Aku ketemu lagi Dengan para bandit Aku bunuh satu frog Lanjut aku bunuh bandit Dan coba untuk masuk Uh iron Kita bakal bunuh beberapa bandit-bandit lagi Naik ke lantai 2 Ternyata masih ada 2 bandit Dan di lantai terakhir Aku coba untuk menyelinap Dan mengambil beberapa isi chest Tapi ternyata aku ketahuan Dan yaudah ambil aja Karena terlalu banyak bandit Aku pergi Kesokan harinya Aku berada di tempat ice Dan aku ketemu dengan satu struktur Yang dimana Tempat dari para yeti Nice Mati lu Yang kedua Easy Easy bro Kita ambil chest dulu Let's go boy Aku coba makan golden sweet berries Dan aku dapet efek Nice Dan ada ruin portal Aku buka chest Dan tiba-tiba Ada orang ini muncul Aduh Apa ini dulu bro Hati aja nanti sih Langsung kita ambil chestnya Lalu aku coba untuk naik Ketempat dari waste town Dan muncul beberapa orang lagi Kenapa setiap aku Buka chest Ada orang ini Karena monster-monster ini masih hidup Aku terpaksa untuk bunuh dulu Aku coba untuk masuk ke tempat dari iglo Aku mulai untuk lihat barrel-barrel Dan aku ketemu Dengan beberapa ork Mati semuanya Langsung aku loot Aku lihat ada beberapa stray Dan juga ada satu chestnya Kita bunuh lagi beberapa yeti Buka chest lagi Lanjut untuk bunuh satu pilager Dan masuk ke rumahnya Aku coba untuk cek beberapa barrel Di tengah swam Aku berada di kuburan Dan kuburan ini Lumayan menakutkan Karena banyak banget Ada tulang-tulang Tapi aku dapat gem Of this samurai Lanjut Kenapa ada tulang disitu Lanjut Apa sih Siapa yang naruh ini Oh, dapat achievement Kita coba untuk lihat-lihat Tempat dari kuburan ini Kita naik ke lantai dua dulu Sesampainya di atas Aku ketemu dengan beberapa pembunuh Wih, masih ada satu lagi Kita coba untuk turun ke bawah tanah Dan di bawah Masih ada beberapa pembunuh Mati lo Kita buka dulu beberapa barrel-barrel dan chest Dan juga aku Dan juga aku membebaskan beberapa villager yang terkurung Sepertinya mereka bakal jadi tumbal Pas aku lagi enak membaskan mereka Tiba-tiba Pemburu muncul lagi Nice, mati semuanya Lalu aku keluar dari rumah itu Dan ternyata Ada satu bos muncul Setelah telah aku bunuh-bunuh mereka Aku looting chest Wah, tiba-tiba Dapat blindness anjir Dan juga ada piggy zombie anjir Ngapain coy Kenapa ada orang ngumpul situ anjir Udah, pergi aja Hari 54-60 Aku ketemu dengan villager yang udah terinfeksi Aku coba untuk nge-trade sama dia Karena aku butuh banyak iron Ambil emerald Langsung trading lagi Aku dapet 64 lebih iron Mantap Kita pergi lagi Aku ketemu dengan beberapa tempat dari witch Naik dulu bro Anjir susah banget naik doang Kita lawan beberapa witch dulu Nice Eh, totemku malah aku taruh di situ anjir Ambil Bunuh lagi beberapa witch Dan aku ketemu dengan village Di village ini gak ada apa-apa What a gift Gila, besar banget anjir Akhirnya aku berada di biome plains Aku bakal coba untuk membuat rumah di biome ini Karena biome ini sangat bagus Kita coba untuk rapikan dulu beberapa item Aku mulai untuk membuat satu iron axe Dan kita bakal merapikan tempat ini dulu Buat satu diamond pickaxe Mulai untuk ngambil beberapa batu Nice, kita rapikan dulu tempat yang bolong tadi Bunuh beberapa pumpkin pillager Dan mulai untuk cari batu lagi Aku buat satu furnis Dan juga aku bakar batu Dan inilah hasil yang udah aku dapatkan beberapa hari Hari 61 sampai 62 Aku bakal meratakan tanah-tanah ini Akhirnya rata juga Let's go boy Hari 63 sampai 71 Ada Wolverine Eh, ancannya lumayan bagus Kayaknya aku bakal beli pedang ini Nice, kita ambil emerald dulu Langsung diamond sword Langsung kita trade Nice Ini adalah pedang baruku Let's go boy Karena tempatnya udah siap Aku bakal mulai untuk membuat rumah Kita wali dengan pilar Rada nge-trade lagi dulu Karena ada blaze powder Kita hancurkan beberapa tanah Pasang batu untuk lantai Dan pasang temboknya Nggak lupa Kita kasih hiasan Dan pasang beberapa penyangga Ambil beberapa sen juga Aku buat beberapa stair dari batu Untuk atapnya Kita pasang dulu atapnya Let's go Nice, tinggal beberapa dekorasi lagi Akhirnya Rumahku jadi Walaupun nggak terlalu bagus Jadi jangan lupa komen di bawah Gimana rumahku? Hari 72 sampai 73 Ada satu bos muncul Baru juga jadi Aku buat beberapa chest dulu Karena aku bakal pindah semua barangku ke dalam Pasang dulu Nggak lupa kasih penderangan Walaupun dari torch Nice, kita mulai rapikan dulu barang-barang Nice, kita mulai rapikan dulu barang-barang Dan pas buka waystone Tiba-tiba Kenapa orang ini muncul lagi? Mati lho Kita bunuh satu lagi dulu Tapi aku malah jatuh Aku bakal bunuh dia lagi Nice, aku sekarang berada di markas orc Tapi di orc ini banyak banget ada monster-monster lagi Dan ada orc beberapa cuy Yang menyamar anjir Nice, aku berada di kuburan Dan juga aku ketemu dengan skeleton Yang memberikan aku blindness Setiap kena arrow-nya Ngapain nih orang anjir? Mati lho Mampus Kita langsung buat rusuh dulu di kuburan mereka Kita buka lootingan Oke, waktunya aku masuk ke dalam Dan gangguin Nice, akhirnya kita berada di atas Dan ada dua creeper Malah meledak anjir Hancur tempat ini Dan aku langsung ke atas lagi Karena di atas masih ada satu chest yang masih Bagus Lalu aku sampai di tempat dari para pillager Yaitu pillager camp juga Tapi banyak banget disini Ada kereta-kereta gitu Dan juga tiba-tiba muncul beberapa pillager Yang aku gak tau kenapa dia bisa muncul Padahal gak ada spawner Nice, bunuh dulu Beberapa wit Karena aku ada di tower pillager Langsung looting chest juga Oke, kita turun dulu dengan MLG Let's go bye Aku sampai di tempat para farmer Dan aku mulai untuk melawan mereka semuanya Nice, kita looting dulu Waktunya aku lanjut lagi Kali ini aku ketemu dengan tower yang ada ally lagi dikurung Langsung kita bebasin dulu Dan aku naik dulu guys Dan di tempat ini Itu gak ada monster apapun Dan juga aku ngambil satu smiting table Dan di paling atas Sumpah gak ada apa-apa Cuma ada lonceng Dan pas aku turun Tiba-tiba ada witch Dan beberapa pillager Mati uvindicator Ngapain lu sini anjir Kita masuk dulu ke rumah para pillager Dan aku dapet beberapa item yang bagus banget Dan dapet satu iron axe yang ada efficiency 5 Kali ini aku berani di desa Yang nuansanya tuh jepang banget Atau samurai samurai gitu lah Cocok banget buat aku Tapi aku udah terlanjur buat rumah guys Gak bisa disini dah Hari 84 sampai 87 Aku lihat ada dungeon di atas sana Aku berani untuk masuk ke situ Atau naik Dan akhirnya aku sampai di atas Sesampainya di atas Aku langsung lawan kapten mereka Yang memiliki knockback yang lumayan jauh Tapi untungnya aku berhasil bunuh Si kapten ini Dan lanjut untuk bunuh beberapa monster lagi Akhirnya aku bebas untuk looting Dan dapet banyak banget obsidian Waktunya kita turun dulu Untung banget aku bisa MLG dan gak mati Dan ternyata aku salah turun Untung banget aku bisa ngancurin terbang mereka Jadi aku bisa selamat dari para prajurit itu Dan aku langsung pergi deh Hari 88 sampai 96 Aku berada di bambu jungle Dan aku melihat ada kapal di depan sana Kita coba gangguin dulu tempat dari kapal ini Bunuh beberapa monster-monster ini Dan invoker juga Dan beberapa vindicator lagi Langsung ambil kekayaan mereka Masih berada di babu jungle Aku ketemu dengan satu boss yaitu inquisitor Dan aku langsung buat rusuh di sini Tapi Ternyata gak semudah itu Buat rusuh di tempat ini Ternyata inquisitor ini lumayan susah Dan aku juga ditarik oleh beberapa pillager Atau evoker Sumpah dah Buat melawan buah satu ini tuh lumayan susah Aku masih Aku harus membutuhkan Beberapa hari Buat lawan dia Dan juga Kalau dia nyerang aku Dapet banyak efek guys Jadi aku rada susah buat lawan dia Dan pas aku coba untuk cara curang Tiba-tiba Dia meledakan tempat ini cuy Sumpah dah Tempat ini sampai kebakaran Padahal rumah dia sendiri Anjir Untung gak mati aku guys Dan aku pun coba untuk naik ke paling atas Karena di atas juga masih ada beberapa item-item Yang berada di bawah obsidian ini Aku mulai untuk gali-gali obsidian dulu Nice Kita ambil dulu beberapa item yang ada di atas Aku juga buat beberapa armor lagi Karena armorku udah pada hancur Kita langsung bunuh si inquisitor Akhirnya dia mati juga Dan masih beberapa anak buahnya Lumayan guys Aku dapet item banyak Let's go bye Nice Kita naik dulu Karena ada paling atas Aku belum cek Dan ternyata Oh my god Aku ketemu armor Dan juga satu samurai Atau katana Oh my god Kita ambil dulu Langsung kita pake guys Let's go Dan juga samurainya Atau katana Jangan lupa Kita turun Dan inilah penampilanku Kira udah samurai banget gitu cuy Langsung kita testing dulu Easy peasy bro Lawan ginian doang Aku udah jadi samurai beneran nih Nice Kita pergi dulu Dan tiba-tiba Ada satu boss muncul Yaitu Undonggro The Eagle Aku pun harus lawan dia dulu Tapi untungnya Aku udah jadi samurai Dan easy peasy Oke Aku ketemu dengan Rumah dari para samurai The ninja Wonderful Kita bunuh dulu Beberapa samurai The ninja nya Biar aku jadi samurai Terkuat coy Mati lo Matus lo Let's go Kita pulang dulu Hari ke 97 Sampai 99 Akhirnya aku sampai di rumah Tapi pas aku sampai Udah ada monster aja Mati lo Mampus Nice Aku ambil dulu Beberapa ender pearl Dan juga blood powder Nice Aku juga punya Beberapa obsidian Jadi aku langsung Kubuat portal Tinggal masuk aja Eh Malah salah pencet Langsung masuk Akhirnya aku sampai Di nether Dan sesampainya Di nether Aku langsung diserang Oleh beberapa monster Tapi untungnya Aku dapet Bless rod coy Lumayan banget Dan ada beberapa Boss juga Yang harus aku lawan Sumpah nih ya Aku gak butuh Pergi ke fortress Aku udah dapet Banyak banget Bless rod Iya Bener banget Sesampainya disini tuh Aku langsung dapet Sekitar 5 Jadi udah cukup banget Dan aku langsung Cari portal Untuk pulang Dan aku langsung Pulang aja Kita buat beberapa Eye offender dulu Langsung deh Kita cari Keberadaan Dari stronghold Nah Sekiranya sampai juga Langsung Aku gali ke bawah Dan aku mendapatkan Acemat Eye spy Aku langsung Ketemu dengan Goblin Yo Goblin Whatsapp bro Dan gak butuh Waktu lama Aku langsung Sampai di tempat Dari portal DN Gila Hoki Bert coy Nice Kita pasang Pasang dulu Oke Rada kurang guys Karena salah pencet Akhirnya portalnya Nyala Dan aku Adalah samurai Dan kali ini Aku udah siap Untuk pergi ke DN Dan sesamanya Di DN Malah goyang Goyang gak jelas Anjir Kita mulai Untuk hancurkan Semua kristalnya Menggunakan shuriken Dan pastinya Aku langsung Naik juga Nice Sanjurkan yang ada Dalam kerangking Nice Easy peasy bro Kita cari Beberapa Enderple dulu Dan waktunya Aku lawan Si Ender Dragon Mati Oh Hapus Easy peasy Malah lawan Ender Dragon Doang Tapi gak semudah Itu guys Aku dipentalin Mampus loh Aku Adil minjak Sama Semurai Mampus loh He's busy Akhirnya Tinggal beberapa Pukul lagi Ender Dragon pun Bakal mati Akhirnya Aku berhasil Survive selama 100 hari Di Minecraft Hardcore Dan aku Jadi samurai Berkatana Let's go Kita ambil dulu Beberapa XP nya Karena lumayan Banget Oke Ambil Egg nya Jangan lupa Bro Tancurin dulu deh Set Taruh Torch And boom Kita bakal dapet The next generation Aku juga buka Tracer bag Yang dapet dari Bunuh naga Oke guys Jadi segitu aja Untuk di video kali ini Dan aku berhasil Survive selama 100 hari Menjadi samurai Berkatana Jadi gimana menurut kalian Jangan lupa Kalian komen di bawah Apakah video ini seru Dan jangan lupa Untuk like Dan subscribe Jadi segitu aja Aku swanglu And thank you guys Bye Let's go Bye Bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati